Halo teman-teman, welcome back to my channel di Alex Gaming R.E. Kali ini saya akan melanjutkan game kode keras cowok untuk senja Dan kali ini adalah episode kedua Oke kita mulai Dan oke ini ya, satu dan kedua Episode kedua, Musik Class Pelajaran seni musik disuruh menyanyi Wah, pasti bakalan seru tuh Tapi bagaimana bila diadakan secara mendadak Apakah kamu bisa membuat gurumu terkesan? Baiklah kita langsung aja mainkan Pagi yang baru Setelah menjalani hari pertama di sekolah yang cukup melelahkan Kamu pun siap menjalani hari yang baru Semoga kamu dapat menjalannya dengan baik ya Kamu sudah memasukkan buku-buku pelajaran kamu ke dalam tas Semoga hari ini lebih baik dari kemarin Sudah rapi, kamu yang siap pun ke sekolah pun turun ke ruang makan Menghampiri bibi kamu yang sibuk di dapur Sesampainya di ruang makan Wah, barung banget masakannya bibi Jadi lapar deh Bibi lagi masak apa nih pagi-pagi begini? Eh senja, kita bangun nak Ini bibi lagi masak nasi goreng Dan telur wadah sabi untuk sarapan nanti Hmm, mana ya guys enaknya Hmm, biar lebih cepat bibi perlu bantuan senja deh kayaknya Kita aja ya Biar lebih cepat bibi perlu bantuan senja deh kayaknya Aduh, gak usah, gak usah Bibi bisa sendiri kok Lagi pula bentar lagi masakannya jadi kok Sudah, kamu tidur aja kip Hmm, padahal aku ingin bisa masak berdua bareng bibi Harus cari cara nih Kalau kita masak berdua masakannya bakal jauh lebih enak loh bi Gitu aja ya Kalau kita masak berdua masakannya bakal jauh lebih enak loh bi Hmm, masa sih Aduh, bibi meragukan kemampuan senja nih Tenang aja bi Nanti nasi gorengnya bakal jauh lebih nikmat Kalau dengan bantuan senja Lagipula bibi juga gak usah khawatir Senja bakal hati-hati kok bi Hmm, gitu ya Ya sudah, boleh kalau gitu Tolong ya, bantu bibi kupas wortel dan potong daun bawangnya Oke bi, kamu dan bibi pun mau masak bersama Sambil mau masak bersama Ada saja obrongan dingan yang membuatmu merasa lebih semangat di pagi itu Ngomong-ngomong, bagaimana sekolahmu senja? Semua berjalan ngancar kan? Eh, enaknya mana ya guys Kenapa bibi tanya gitu atau sebetulnya sejak bingung sih Kayaknya nomor 1 aja Sebetulnya senja agak bingung sih Cara pengajarinya sedikit berbeda dari sekolah lama senja Tapi bibi tenang aja kok Senja tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik Hmm, bagus lah kalau begitu Ternyata selain cantik Keputakan bibi juga anak yang pintar ya Aduh, bibi bisa aja deh Senja sampai mau terbang nih Pokoknya bibi gak perlu khawatir ya Senja akan melakukan yang terbaik Demi ayah dan bibi Terutama untuk ibu pastinya Hmm, iya bibi percaya kok Tidak lama masakan selesai Dan kamu pun segera membawa nasi kurang itu ke meja makan Kamu pun kemudian menikmati sarapan pagi yang menyenangkan bersama bibi Oh iya senja Ya, kenapa bi? Nanti tunggu sebentar ya Bibi mau siapkan bekal untuk kamu Apa ya guys Gak perlu bibi Gitu aja ya, nomor 2 Gak perlu bii Senja bisa jajan di kantin kok Loh, ya gini Lumayan loh Daripada kamu mesti keluarin uang untuk beli makanan lagi Yakin, gak yakin, bingung, berpikir Kalau yakin nanti dikiranya gak duyan ya Masakannya nanti Sudah kita bilang gak yakin aja Hmm, sebenernya aku gak yakin sih bi Loh, kenapa gak yakin Habisnya aku suka makanan buatan bibi sih Tapi aku juga takut terlambat masuk sekolah Hmm, yaudah deh Kamu berangkat aja bih Lain kali bibi akan siapin lebih awal Wah, serius nih bi Makasih ya bih Selepas sarapan Kamu pun sudah tidak sabar berangkat sekolah Lalu berpanitan kepada bibi Sesampainya kamu di ruang kelas Kamu melihat bunga yang sedang duduk dan main hp Tuh, lagi ngapain tuh main hp Halo bunga, pagi Eh, pagi senja Ngapain kamu sampai senyum-senyum sendiri gitu Masa iya aku senyum-senyum sendiri Iya, kayak lagi seneng banget gitu Ah, biasa Ini lagi jat sama pacar Oh, alah Pantesan Eh, kok kamu pagi banget? Aku takut telat Jadi sengaja datang pagian Kamu sendiri kenapa pagi banget? Atau kamu emang biasa datang jam segini? Gak juga sih Tapi kebetulan aku ikut ayahku Jadi harus pagian Sebetulnya aku males banget Kalau harus bangun pagi pagi Pasti bawaannya ngantuk Kalau gak di kelas Tapi bangun pagi tuh sehat loh Sehat sih sehat Tapi kalau kurang tidur Otakku agak konslet Gak ada-ada aja kamu Eh, PTW Kamu kemarin sampai rumah jam berapa? Siang gitu deh Jam 2an Kok kamu? Aku sore gitu loh Habisnya aku pergi makan dulu Jadi pulang agak telat Oh, jadi kamu pacaran dulu ya Tanpa pulang ke rumah Iya, aku emang suka Langsung jalan-jalan sama pacarku Kemarin aku tak masuk pulang cepet sih Biasanya aku pulang agak maleman Kalau lagi jalan gitu Kaget, kagum, iri, melamun Masa iri sih? Kita melamun aja lah Hmm Mendengar perkataan bunga Kamu tanpa sadar melamun Hah? Hello, senja Anybody here Melamun terus Nanti kesambut sama Dari demi sekolah loh Mals Kamu masih tetap melamun Dan memikirkan sesuatu Senja Murid di kelas kaget Mendengar teringatkan bunga Dan melihat ke arah kalian Kamu jadi kaget Dan mendengarkan rekan bunga Yang memanggil namamu Bunganya cengengesan Sampai menunjukkan tanda peace Kemudian lain Hah? Ya? Ada apa bunga? Ya capek deh Kamu ngelamat apaan sih? Aku panggilin dari tadi juga Heee, maaf Maaf Kamu ngelamatnya apa sih emangnya? Hmm Aku cuma ngebayangin Rasanya sebebas dan selepas kamu Gitu aja ya Aku cuma ngebayangin Gimana rasanya Bisa sebebas dan selepas kamu Emang orang tua kamu gak marah Kalau kamu pulang malam? Hmm Orang tuaku sih udah biasa Dan aku memang gak suka teatur Betul Kamu harus suka sekali belajar Bipasnya Atau kamu cari pacar aja Ki Cari pacar gimana? Orang aku pasti bakal simpul lajar Duh Kamu ini ya Serius banget sih Sudah Sana sama Angga aja tuh Dia juga jomblo berkualitas Seperti kamu Ya apa sih? Kenapa bawa Angga lagi? Tiap ngomongin Angga Pasti kamu soal tinggi itu Lucu banget deh Jangan-jangan kamu ngeranak siri ya Tuh kan mulai deh Udah ah Jangan disang terus Iya Ngomong-ngomong soal Angga Apa kamu tau Kalau dia tinggal di depan rumah bibi aku? Hah? Hah? Serius? Sumpah demi apa? Gila Kebetulan banget Waduh Tutup Tutup Suruh bunga diam Peratas ke bunga Tutup aja lah Itu barbar aja Tutup mulutnya Jangan keceng-keceng bunga Kamu nutup bunga Eh Kamu nutup bunga Kamu nutup mulut bunga Dan menotot ke arah bunga Aku lepaskan Kalau kamu janji Gak ngomong kayak Toa masjid Bunga mengangguk Dan kamu lepaskan tangan kamu Eh buset deh Nanti mulut aku main bukap aja Mana asin lagi tangan kamu Maaf maaf Habis kamu ngomongnya kenceng banget sih Kalau sampai yang lain doer gimana Eh abis aku gak nyangka aja Kalau rumahnya bisa depan-depanan Aku pikir cuma komplain aja yang sama Iya aku juga kaget Eh tapi jangan cerita ke siapa-siapapun loh ya Kayaknya Angga gak suka Kalau ternyata teman sekelasnya tahu Hah Ucapanmu terpotong pada saat Kamu menyadari Angga masuk ke dalam kelas Kamu langsung terdiam Sambil memastikan Angga sudah duduk di banggunya Tahu apa senja Eh tau apa ya Loh kok malah balik nanya sih Tadi kamu ngomong kalau Angga gak suka Teman sekelasnya tahu Tahu apa Oh iya Ya itu Angga gak suka Kalau yang lain tahu rumahnya dimana Janji ya Cuma bilang siapa-siapa ya Bunga termasuk teman kamu Siapa tuh Ali Bukan Adi Eh aku ingat namanya Aki Nah namanya Aji Senja Waduh Iya deh Aku Sanji gak akan cerita ke siapa-siapa Nanti pujana timu sih Angga marah lagi Ya apaan sih kamu Bunga Res Ya amat Gak usah panik gitu dong Bel tanda masuk pun berbunyi Dan kamu buru-buru Kembali ke tempat dudukmu Pak Eri masuk ke dalam peluas Dan pelajaran pun dibulai Kamu yang melihat Raka masih terdidur Mencoba membangun oleh Raka Hei Raka Bangun Pak Eri sudah bangun Eh Pak Eri sudah masuk tuh Nanti kamu dihukum loh Hei anak baru Gak usah gangguin kebetulan aku Ending kamu ngurusin diri sendiri ya Gak usah kampungan gitu deh Waduh Ini si Yola nyebuli banget ya Wes Minta maaf aja lah Jangan usah marah Maaf Yola Tapi aku betulan gak Gangguin Raka Aku hanya takut dia kena hukum Pak Eri kok tidur kelas Gak usah sok perhatian deh sama dia Jangan bilang kalau kamu naksir dia lagi Enggak Yola Niat aku cuma untuk bangun dia itu aja Berisik banget sih kalian Gak bisa diam dikit apa Hei kalian yang di belakang Jangan berisik ya Apa kalian gak tau Ini sudah jam belajar Maaf Pak Yola melihat kamu dengan tetap marah Dan kamu terdiam Bel berbunyi tanda istirahat Dan semua murid langsung pergi ke luar kelas Bunga pun menghampiri kamu yang masih tutup di panggul Senjah Apa tadi Yola gangguin kamu Sampai kamu tegur gitu Dia memang soal gangguin aku Waduh Itu ngajak tengkar sih Dia gak gangguin aku Gitu aja ya Bohong aja Aduh Bilang apa ya kebun Kamu yang tidak mau Membesar-besarkan masalah Memilih berbohong Dia lah gak gangguin aku kok Jadi kamu gak perlu khawatir Bagus lah kalau gitu Kalau dia gangguin kamu Kamu kasih tau aku ya Biar aku bantu kamu Iya Bunga Makasih ya Kalau gitu ke kantin yuk Aku lapar nih Yuk Setuju dengan ajakan Bunga Kalian pun menuju ke kantin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton